Yur! Yur! Udah? Lu liat apaan sih serius banget sampe kakak ngedip gitu? Lagi cari lokasi vaksin terdekat. Eh Sri, kok aku liat kamu tuh sekarang makin cuek loh ya? Supaya gimana maksud lu? Masih suka gosip kumpul sama tetangga? Itu masker juga gak bener pakenya. Kamu tuh lu gak takut apa? Takut apaan sih? Koronce, koronce, Sri! Koronan dah, korona! Tapi gimana lagi kalau lu gak kayak gini? Gue makan apa coba? Pusing dah, pusing! Cekut-cekut, cenut-cenut, migren! Lah, ngerti kagak kapan korona itu mingkat? Lah kok malah nanya aku loh. Aku tuh juga ngerasain apa yang kamu ngerasain tau ya Sri. Hmm, terus nasib kita gimana? Yah, siapa tau. Semua ini dimulai dari diri kita sendiri. Wah, bijak banget loh. Ya kayak tadi yang aku bilang itu loh. Memakai masker. Mencuci tangan. Nah, gue tuh ya udah rajin cuci tangan. Pakai masker juga udah. Pelanggan sayuran gue juga udah gue batesin kok. Iya aku tau. Tapi kalau lagi rame kamu biarin aja kan berkerumun. Udah deh ah, ngapain juga ngurusin sih? Loh, aku tuh peduli sama kamu Sri. Aku tuh cerewet kayak gini. Jangan sampe kamu ya nih metamid-metamid. Kalau kenapa-napa gimana? Hah? Terus siapa yang mau tangi sayuran ke aku? Yee, ujung-ujungnya kagak enak banget. Gini, tenang aja. Sekarang udah ada vaksin. Nah nih, netizen kayak kamu gini nih. Netizen kayak kamu gini nih jenisannya. Netizen gimana maksud lu? Nyaya, vaksin itu bukan obat covid seri. Sotay, sotay lu. Nih, kita kasih lihat di Google ya. Aduh, kamu tuh punya handphone, bukannya dipakai yang bener ya. Punya smartphone orangnya nggak smart kayak gitu gimana lho. Dibaca tuh. Intinya semakin banyak yang divaksin, perkembangan covid bisa dikendalikan. Karena sudah tercipta kekebalan kelompok. Ngerti ya Rake? Gue perhatiin lu makin pinter ya. Apa gara-gara lu suka makan sayuran gue? Bisa jadi. Ini kamu paham nggak? Aku jelasin dari tadi nih. Insya Allah. Makanya toh ayo. Itu lho maskernya dipakai yang bener. Ingat suami sama anakmu. Nanti kalau kamu kenapa-napa, siapa yang mau jualan sayur? Siapa yang mau bayar sekolah anakmu? Siapa juga yang bayar umpan manceng bojomu? Gak usah marah atau gitu aja marah. Yaudah ya aku mau pergi dulu. Eh? Aku mau vaksin. Kamu mau ikut vaksin nggak? Ikut. Tapi bentar ya. Prokes dulu. Cakep. Hah? Cepetun. Malah diem aja kayak gedebok pisang lho. Lah ini gelubah sayurnya gimana? Dibiarin. Kak nggak mungkin ada yang ngambil. Cepetun. Yaudah ya. Kalau vaksin ada doorpressnya kakak? Dukati kuis. Hah? Dapet tirai terus keluar mobil gitu. Ternyata katsingan. Cepetun.